seorang jauh headnya dan bener-bener gak semuanya masuk damage-nya ke arah seorang jauh head ini ini akan sangat berat menurut gue ada dua marksmen dari tim infosagen dan ini sudah menunjukkan menit 16 iya entah kenapa semenjak dari clover dapetin double kill ke arah height juga ini jadi satu momen yang manis banget apa yang membuat height itu dapetin turtle nya sebenernya warnanya juga terkena damage lebih dahulu di arah area turtle dari dead monata lanjut ditabrak langsung ngecyclicle ya tapi ternyata one-one udah langsung hadir satu point weakness lagi siapa kaya akan langsung dia tembak dengan crossbow tank tapi ternyata belum terbuka sedikit lagi SP yang tersisa menitian pun harus down ditampol pedang yang gak kena bisa digocek crossbow tanknya akan keluarkan sesat lagi dan ini dia crossbow tanknya terbang di bagian atas belum mau landing menghilang sudah lampu-lampunya kealtali keluarkan dua poin atas tim infosagen oke dan di tempat lainnya ada alphard yang udah berhasil ditumbangkan oleh clover dan sekarang untuk SP rld pun mudah ternyata tiga play ada tim infosagen oke sementara satu weakness point lagi udah langsung dilepaskan aja ini dia crossbow tank sedikit lagi masih ingin lebih satu hit terakhir menghilang sudah R7 ditumbangkan di araba sebenarnya oleh serang clover berbeda yang luar biasa hampir bukan tak keluar kandang push bener-bener bakal dikandang 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 ternyata tumpang dua versus tiga ini gak baik banget untuk si modiki sport iya walaupun dia bisa melakukan defensif terhadap serangan dia melakukan oleh evo tapi ini bahaya sekali iya bener banget ketau kapan harus mengeluarkan reward manipu legend jaman posisi luarkan lu seorang ruminer di belakang tapi empat orang dari post sasya tertangkapi priol dan sesat bagian kali ini sasya gak boleh pulang maunya dikandang ataupun full ditambangkan Messi bakal mundur terlebih dahulu anti-base terlalu kelas disana luar biasa sekali luar biasa sekali tapi kali ini dia semua datang dikeluarkan versi kabut liam apapun terjadi cwe menjadi pilihan talian cwe nyebut bahkan harus mundur terkut terkejut kejut kejut kejutan 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 terakhir kejutan science dipencana untuk tim Oniki Sport dipergerakannya meng touback poin oh susu Tersisa 2 player saja, musuhnya dikejar, musuhnya dikejar, dan disarakat Rian, dan ini pencana untuk Timor di Gizmo. Rian kali dulu bisa dikejar, dan versikan hilang. Wow, 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 everybody stay. ...nya sendiri yang diada sana, dan tiba-tiba ada di bench yang mulai masuk diada pelastangnya. Kodifanya sangat amat law, dan kari-nya juga sudah mulai menambah ke satu poin. Kilbat Minwal di dalam mislainnya. Crossbowl Sam. Hanya resumpah double kill dari Clover yang bukan bunga-bunga Clover. ...lewat di bagian bawah, mereka melakukan inisiat terhadap inner talent yang ada di bottom line. Wow, wow, ini mulai dirontokin pelan-pelan Profesor KB dari mulai turret-nya. Ini luar biasa sekali melakukan split push. Gimana, apa yang harus dilakukan Aura Fire? Di bagian atas, anti-man pun udah gak bisa lagi melawan karena beberapa player dari Aura Fire. Sementara itu di bagian bawah Kabuki sedikit lagi SP-nya. Ini dia, udah ada crossbowl tank. Menghilang sudah kepalanya di panah-panah vertigo sudah pasti. Didorong, tapi anti-man mulai dimandikan. Anti-man-nya udah mulai terbakar. Mau gocek kemana lagi? Selamat untuk... Di video untuk masih bisa masuk ke dalam base-nya. Tapi base udah mulai langsung di jolek-jolek aja. Sedikit lagi pertahanan ini bisa ditembus, Oji. Yes, tapi ternyata kali ini defensive yang cukup baik dari Arar Kiyoshi. Ingat, Arar Kiyoshi sangat kuat dalam defense-nya. Tapi bin bakat kembali tuntun. Paling keras, Paul Teng. Masih tumbangkan. Psykota keratul maus. Masih terpadai suara Clover. Basik memilih untuk mendapatkan parma maus dan pindah haulu. Ada sekali lagi. Tadang memilih untuk bonus tapi artimen. Bakat pokokut akan tingkap install dalam bas. Anti-base kali ini gak masih tumbangkan. Min-1 kalian harus tumbang. Dua player dari team Arar Kiyoshi. Bakat harus gila-gila. Sayang lagi bisa dibilang. Di umur yang sangat muda bisa memberikan permainan luar biasa. Dan bisa lima dari kembali. Bakat kembali lagi. Oleh seorang Clover dengan nether flower-nya. Bakat di belakang sana. Udil mencoba untuk mendahan di arah. Rill. Tapi serjata di sisi lain. Ada damage yang dimakan oleh seorang Leobor Fiamat. Badi tumpangin. Begitu saja. Crossbow Tengker untuk orang Tengker. Berikan pemilih untuk muda terlebih dahulu. Dan Udil gak tempat. Versi. Begati. Dan Wipeout. Oh my god. Ini bencana. Ini pertama kalinya. Alter Ego terwipeout. Quali team Evos Legends. Dua kali. Udil. Udil. Lagi. Dan bakal lihat versi kaya udah kumpet di sana. Blasting duit. Didapatkan kan. Ahmad harus tumbang. Ada satu baklispo OT. Dan bakal klisprit. Didapatkan oleh seorang sang bayi macan. Udil di belakang. Teseorang diri. Astabobol didapatkan. Tiga orang tersisa. Ultimate. Dan juga Clover. Harus bertahan dari Sally Boy dan juga Leo Murphy. Iya ini. Yang bakal coba dimakan terlebih dahulu. Ada crossbow of tank di sana. Supaya bakal menjadi pilihan. Dan lihat. Crossbow of tank yang belum dikeluarin. Masih ada satu bowie tertacet. Dan lihat. Baru crossbow of tank dari seorang abis. Dua hilang. Sally Boy. Dimandiin kayak begitu dengan speedy like wheel yang udah diaktifin. Sebenarnya itu untuk di bagian bawah. Udah menghilang. Chang'e nya crossbow of tank siap untuk langsung diaktifkan. Dan nih miliar terbang. Nah iya berhasil langsung aja. Mendapatkan dua orang yang udah langsung menjadi korban di bagian bawah. Tapi Clay mendadak langsung hadir. Satu weakness point lagi. Sementara itu untuk Clover nya udah kehabisan crossbow of tank. Tapi dia masih ingin lebih. Dimandiin lagi dengan adanya Yin yang ya rack nya pun harus balik. Walaupun mereka berdua tapi gak bisa terus memaksakan keadaan. Lagi. Gak takut. Dan bakal Clover nya. Sejirian sudah mulai kebuka juga. Ultimate Ghost of tank. Dari nasminya. One more hit. Masih bisa mencabut ke arah belakang. Dan Love Flower juga. Masih menyelamat kendirinya. Siapa juga ke arah depan. Dan bakal Peter Choward tidak berhasil mendapatkan rack nya. Masih mencabut untuk dapetin satu. Bertarret nya. Masih bisa untuk membersihkan minion nya. Belum bisa langsung di end. Epos legend. Setelah dua season. Bahkan disini mereka mengamuk. Mereka marah. Roar sudah berbunyi di atas panggung. Dan bakal tersisa tiga orang lagi. Dari anak-anak Gameflix Arrow王. Menuju karabesturean nya. Epos legend. Can you do it? Tiga orang. Menuju empat. Menuju lima. Gorek-gorek dulu gak sih? Enggak tertanda. Yes. Gorek-gorek dulu. Dan ini dia. Epos legend. 2-1 atas kemenangan Gameflix nya. Wow. Wow. Roar. Kembali. Merr. Dari tadi. Memotong. Hajur minion nya nih. Demakan Clover nya. Santu ya aja di arah top lane. Zaman Force dikeluarkan sendirian. Disa bersama dengan luminernya. Mencoba untuk stun. Mencoba untuk mengeluarkan ultimate nya. Masih belum ada justru. Malah disana. Situr mission yang akan langsung diamatkan. Begitu saja. Dari seorang Clover. Habis. Yang mungkin sedang tidak memakai sesuatu hari ini. Terima kasih telah menonton!